Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat pagi Alhambra Selamat pagi Ayah Sofya Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan ceria Alhamdulillah teman-teman hari ini kita sudah memasuki subtema 4 tematik 3D Nah berarti tandanya materi kita sudah hampir selesai teman-teman Tugas teman-teman yaitu setelah selesai materi ini teman-teman rajin membaca buku tematiknya ya Karena insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan TAS Agar teman-teman mendapatkan nilai yang bagus Maka teman-teman harus rajin membaca buku salah satunya itu ya Oke hari ini kita akan memasuki subtema 4 sebelum belajar sama-sama yuk kita baca doa dulu teman-teman Sikap berdoa tangan diangkat kepala ditundukan Isti'adah Ya teman-teman yuk sama-sama kita lihat slide di samping Nah teman-teman disini kita akan belajar tentang subtema 4 yaitu yang berjudul apa teman-teman Yuk baca sama-sama ya Oke Kewajiban dan hakku sebagai warga negara Nah pekan lalu, pekan lalu, pekan lalu kita sudah belajar kewajiban dan hakku di rumah, kewajiban hakku di sekolah, kewajiban hakku dalam bertetangga Nah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu kewajiban dan hakku sebagai warga negara Nah teman-teman sebagai warga negara khususnya Indonesia Kita wajib menjaga dan merawat fasilitas yang ada di negara kita ini dengan baik ya teman-teman Nah teman-teman, tahukah teman-teman kewajiban dan hak kita itu di negara kita ini apa sih teman-teman? Yuk kita simak pembelajaran ini Nah teman-teman disini kita mempunyai hak yaitu mendapat pelayanan dari fasilitas umum Contohnya sebagai berikut ya teman-teman seperti yang ada di gambar ini Disini ada terminal bus, kemudian jalan raya, kendaraan umum Nah itu semua adalah hak kita untuk mendapatkan fasilitas umum Nah kewajiban kita yaitu menjaga fasilitas umum tersebut teman-teman Nah apakah teman-teman dapat memberikan contoh hak dan kewajiban lainnya? Yuk kita simak slide di samping ini Nah teman-teman selain tadi kita berhak mendapatkan fasilitas umum Kita juga berhak mendapatkan fasilitas umum salah satunya yaitu kesehatan Jadi disini ada di buku halaman 86 Teman-teman semua bisa membuka halaman 86 ya Nah disini Tony sakit gigi teman-teman Teman-teman lihat kan gambar di samping Nah jadi disini apakah teman-teman tahu apakah hak yang diperoleh oleh Tony? Ya berarti Tony sudah mendapatkan hak yaitu mendapat fasilitas kesehatan Nah kewajiban apa teman-teman yang dilalaikan oleh Tony sehingga Tony menjadi sakit gigi? Yaitu Tony jarang menggosok gigi Jadi Tony tidak menjaga kesehatan giginya dengan baik Nah kewajiban yang harus Tony lakukan berarti teman-teman Tony mempunyai kewajiban menjaga kesehatannya termasuk menjaga kesehatan gigi Kemudian yang ketiga disini teman-teman apa sih akibat melalaikan kewajiban tersebut? Nah akibat melalaikan kewajiban tersebut yaitu melalaikan menjaga kesehatan gigi khususnya Maka jika teman-teman tidak menjaga kesehatan gigi teman-teman Maka akan terjadilah sakit seperti Tony ini yaitu giginya menjadi berlubang Karena jarang menggosok gigi Ayo disini siapa yang jarang menggosok gigi? Teman-teman ada yang jarang menggosok gigi disini? Harus rajin ya teman-teman Minimal kita melaksanakan atau menggosok gigi itu dua kali dalam sehari Yang pertama di pagi hari dan yang kedua di malam hari sebelum tidur Nah kemudian yang keempat teman-teman disini kewajiban apa sih? Yang dimiliki ibu Tony dan dokter? Nah ibu Tony mempunyai kewajiban membawa Tony ke dokter Jadi ibu Tony mempunyai kewajiban membawa Tony ke dokter untuk berobat Nah kewajiban dokter disini yaitu mengobati Tony Atau memberikan fasilitas yang ada di dalam fasilitas kesehatan tersebut Nah kemudian yang terakhir teman-teman apakah ibu dan dokter telah melaksanakan kewajibannya? Iya telah melaksanakan kewajibannya dengan baik ya teman-teman bisa lihat gambar ini Ibu sudah membawa Tony ke dokter dan dokter juga mengobati Tony Nah teman-teman disini ada gambar cara menyikat gigi Nah teman-teman bisa buka halaman 88 Jika sudah membukanya teman-teman bisa lihat disitu ada gambar cara menggosok gigi Nah teman-teman karena tadi Tony sudah sakit Jadi Tony kelopok dan Tony mulai hidup dengan disiplin yaitu menjaga kesehatan giginya Tony juga memakan makanan yang sehat teman-teman agar giginya itu tidak berlubang Nah jadi sekarang gigi Tony tidak berlubang lagi karena Tony sudah menjaga kesehatan giginya Cara menjaga kesehatan gigi seperti apa? Seperti yang beri samping ini ya Jadi disini ada cara menyikat gigi Teman-teman bisa lihat gambar yang pertama Apakah selama ini teman-teman sudah menyikat gigi dengan benar? Apakah cara menyikat gigi yaitu ke samping kanan dan kiri atau ke atas ke bawah? Nah ayo siapa yang bisa jawab? Ya betul yaitu bukan ke samping kanan atau kiri ya tapi ke atas dan ke bawah Nah selama ini terkadang kita salah Jadi sikat giginya seperti ini teman-teman bukan ke atas dan ke bawah Nah yang benar itu adalah seperti gambar di samping ya teman-teman juga bisa melihat Jangan lupa setiap sikat gigi teman-teman juga harus menggosok bagian dalam ataupun atasnya ya Jadi sela-sela gigi kita juga harus dibersihkan Seperti itu teman-teman Selanjutnya Nah teman-teman selain kita tadi mempunyai hak mendapatkan fasilitas umum Yang kita sebutkan tadi kita juga berhak mendapatkan fasilitas pendidikan atau pengajaran Nah disini misalnya punya gambar tentang perpustakaan keliling Nah teman-teman juga bisa lihat di halaman 91 ya Disitu ada cerita atau percakapan antara Kak Puput, Made, Tony dan juga Johnny Nah teman-teman yuk kita baca bersama-sama teman-teman lihat buku tematik halaman 91 nya ya Nah disini Kak Puput menyapa teman-teman semua yang ada disitu Selamat siang adik-adik selamat datang di perpustakaan keliling Nah perkenalkan saya Puput, siapa nama adik-adik semua Nah kemudian Made menjawab Selamat siang Kak Puput, saya Made dan ini teman-teman saya Tony dan Johnny Nah kemudian Tony dan Johnny pun menyapa Kak Puput, selamat siang Kakak Nah maaf Kak apa maksud perpustakaan keliling Jadi Made menanyakan kepada Kak Puput apa sih maksud dari perpustakaan keliling itu Nah teman-teman juga bisa membaca percakapan tersebut langsung ya di rumah Dengan membaca di buku tematik langsung Nah kemudian Kak Puput menjawab perpustakaan keliling adalah Perpustakaan umum yang mempermudah warga masyarakat yang ingin membaca buku Perpustakaan keliling bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat Jadi kalau ada orang yang malas untuk ke perpustakaan sekolah, ke perpustakaan di mana-mana Maka jika ada perpustakaan keliling kita bisa lebih mudah untuk membaca teman-teman Dan pastinya menaikkan minat baca warga di kampung tersebut Nah teman-teman coba teman-teman apakah teman-teman melihat masalah di percakapan tersebut Nah disini masalahnya apa teman-teman Masalahnya yaitu Made, Tony dan juga Johnny belum meminta izin kepada orang tuanya Mereka ingin membaca buku tapi mereka belum meminta izin kepada orang tuanya Itu adalah masalahnya teman-teman Nah sarannya seperti apa? Yuk kita berikan saran kepada mereka Sebaiknya sebelum membaca buku di perpustakaan keliling Teman-teman semua diharapkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua Agar orang tua tidak khawatir jika kita pulang terlambat Itu juga kita bisa berikan kalimat saran seperti itu ya teman-teman Kemudian cara penyelesaian masalahnya bagaimana? Nah cara penyelesaian masalahnya teman-teman bisa buka halaman 92 Di situ cara penyelesaian masalahnya yaitu teman-teman bisa meminjam buku Kemudian teman bawa pulang jadi teman-teman bisa membaca buku tersebut di rumah Nah seperti itu teman-teman Selanjutnya disini Tony dan Made merasa tidak nyaman karena melihat apa teman-teman? Ya melihat halte yang kotor Nah mereka pun memiliki ide untuk mengajak teman-teman yang lain membersihkan halte tersebut Tapi nyatanya ternyata tidak banyak yang mau membantu membersihkan halte tersebut Apakah teman-teman dapat menemukan ungkapan masalah pada cerita di atas? Ya masalahnya yaitu halte yang kotor teman-teman Dan penyelesaian masalahnya yaitu teman-teman membersihkan halte tersebut Seperti itu ya Teman-teman sini teman-teman bisa baca di slide ini Di Indonesia terdapat perbedaan suku teman-teman Ada perbedaan suku dalam bangsa, agama, adat istiadat dan lain sebagainya Nah agar tercipta kehidupan yang harmonis teman-teman Ataupun kehidupan yang nyaman Setiap warga perlu menjaga hubungan baik dengan warga yang lainnya Contohnya jika kita mempunyai teman yang bukan beragama Islam Kemudian teman kita itu mau beribadah Maka kita tidak boleh meledeknya Tapi kita hargai dia Meskipun kita berbeda agamanya Nah seperti itu ya Nah teman-teman disini Miss Irah mempunyai gambar Yaitu cerita tentang menghargai perbedaan budaya Teman-teman juga bisa melihat di halaman buku 105 ya Nah teman-teman di dalam cerita tersebut Disini ada yang namanya Franz Nah Franz ini adalah siswa baru Pindahan dari kota Kupang teman-teman Nah si Franz ini karena terbiasa berbicara bahasa Kupang Maka si Franz ini sulit berbahasa Indonesia dengan baik Nah teman-teman meskipun sulit berkomunikasi Tapi ternyata teman-teman di sekolahnya ini Nina dan teman-teman yang lain Tidak mengabaikan Franz teman-teman Mereka berusaha berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti Franz Karena Franz mengalami kesulitan Jadi mereka memahami Franz dan menghargai Franz Nina dan teman-teman tertarik untuk belajar bahasa Kupang kepada Franz Nah kemudian Franz juga tertarik untuk belajar berbahasa Indonesia dengan baik Jadi mereka saling belajar teman-teman Nah saling belajar satu sama lain juga disebut Saling menghargai ya teman-teman Jadi meskipun Franz berbahasa Indonesia kurang bagus Tapi teman-temannya tidak meledeknya Tapi teman-temannya memahami dan mengajarinya Seperti itu ya teman-teman Nah khususnya di negara Indonesia ini teman-teman Kita itu mempunyai budaya yang namanya ramah tamah Dari sejak dahulu Di Indonesia itu sangat terkenal teman-teman Budaya ramah tamah tersebut Nah keramah tamahan itu berarti baik hati teman-teman Baik tutur katanya Suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan Nah teman-teman bisa membuka halaman 106 Di situ kita berkewajiban untuk melestarikan budaya tersebut Yaitu budaya ramah tamah ini teman-teman Nah salah satu cara adalah dengan melakukan hal-hal seperti Yang pertama mengucapkan salam dan menyapa dengan tulus Kemudian menunjukkan sikap peduli Jika ada keluarga teman atau tetangga yang mengalami kesulitan Jadi saling peduli ya teman-teman Teman-teman bisa buka halaman 106 nya ya Kemudian yang ketiga memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Atau prestasi orang lain Kemudian menghadiri undangan dengan senang hati Jadi jika teman-teman diundang oleh orang lain Maka jika kita bisa menghadiri undangan tersebut Kita usahakan untuk bisa hadir dalam undangan tersebut ya Nah yang kelima menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan kita Jadi kita juga harus menghormati pendapat orang lain teman-teman Seperti itu Nah seperti itu teman-teman Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai Kita lanjut membuka e-learning dan melihat tugas hari ini ya teman-teman Oke jika ada pertanyaan Ataupun materi yang belum dimengerti oleh teman-teman semua Teman-teman bisa langsung menanyakan kepada Miss Ira ataupun Miss Ayu Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di lain pekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Dadah